Selamat tahun baru untuk kalian semua. Semoga harapan dan cita-cita kalian bisa tercapai di tahun ini. Ada beberapa detail jam tangan yang mungkin kalian lewatkan saat kalian ingin membeli jam tangan. Dan detail-detail ini bisa membuat jam tangan affordable kalian mempunyai value yang lebih. Dibandingkan jam tangan yang minim fitur, namun lebih mahal harganya. Yang pertama, strap quick release pin. Fitur quick release ini bisa kalian temukan pada bagian belakang strap di dekat case jam tangan. Berupa pin yang bisa ditarik untuk melepas strap pada jam kalian. Fitur yang kurang terlihat dan kurang diekspos ini sangat memudahkan kita untuk melepaskan strap jam tangan. Jadi, kalian tidak perlu alat-alat khusus jika mau membersihkan jam tangan atau mengganti strap jam tangan kalian. Kedua, micro adjust. Micro adjust system berguna untuk sedikit menyesuaikan strap kalian agak lebih pas di pergelangan tangan sehingga bisa lebih nyaman saat dipakai. Micro adjust ini terletak di bagian bracelet lock pada strap. Mungkin kalian pernah mengalami, khususnya pada jam tangan stainless steel. Kalian sudah menyesuaikan strapnya, melepas beberapa rantainya, tapi ternyata ada di satu titik. Jika satu rantai dilepas, akan terlalu sempit, tapi jika tidak dilepas, masih sedikit terasa longgar. Disinilah pentingnya micro adjust system. Ketiga, water resistance level. Jika kalian memperhatikan, water resistance pada jam tangan biasanya ditulis berupa angka. Contohnya, seperti 3 ATM atau sama dengan 30 meter. Tapi, apakah jam tersebut berarti bisa dipakai sampai kedalaman 30 meter di dalam air? Disinilah kita harus mengerti bahwa angka itu hanya menunjukkan level dari ketahanannya pada air. Bukan kedalaman jam itu bisa dipakai di dalam air. Kita mulai dari 3 ATM atau 30 meter. Jam yang punya level water resistance seperti ini hanya dapat menahan percikan air yang tidak disengaja. seperti saat mencuci tangan atau terkena rintik hujan. Jadi, jangan dipakai untuk mandi ataupun berenang. Kemudian, 5 ATM atau 50 meter. Pada level ini, jam tangan sudah aman jika terkena hujan lebat ataupun guyuran air saat mandi. Tapi, belum bisa dipakai untuk berenang ataupun menyelam. Di atasnya lagi, 10 ATM atau 100 meter. Di level ini, jam tangan sudah aman untuk dipakai berenang. Bahkan, kegiatan seperti snorkeling asalkan, jangan dipakai untuk diving. Karena, jam tangan yang dipakai untuk diving harus berada di angka 20 ATM ke atas. Di 200 meter sampai 500 meter. Inilah biasanya angka yang biasa kita dapatkan pada Diver Watch. Semakin tinggi angkanya, berarti jam tangan kalian semakin tahan terhadap air. Jadi, sebelum kalian main-main air dengan jam tangan kalian, harus dicari tahu dulu tingkat water resistance jam tangan kalian. Itu adalah sebagian dari detail jam tangan yang mungkin kurang diperhatikan. Yang ternyata bisa membuat jam tangan kalian mempunyai nilai lebih dibandingkan jam-jam lain. Masih ada poin-poin selanjutnya yang akan kita bahas di part selanjutnya ya. Pastikan kalian like, subscribe, dan klik video di samping untuk topik seputar jam tangan affordable lainnya.